Saudara, insiden pengambilan paksa jenazah terduga terinfeksi COVID-19 terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Pihak keluarga menerobos masuk ruang isolasi dan membawa keluar paksa jenazah. Dalam video, terekam beberapa orang membawa kabur jenazah dari Rumah Sakit Paru, Surabaya, Jawa Timur. Keluarga menolak pemakaman sesuai protokol COVID-19 dan bersikeras akan memakamkan dengan cara biasa karena menganggap pasien meninggal bukan karena COVID-19. Menurut Direktur Rumah Sakit Paru, Surabaya, pihaknya sudah memberitahu keluarga bahwa pasien dirawat dengan protokol penanganan COVID-19 karena menderita sesak nafas. Waktu itu kejadiannya sangat cepat, kami tidak menduga, karena juga keluarga juga sudah kita berikan kesempatan untuk melihat jenazah terakhir sebelum kita lakukan perawatan jenazah. Tetapi tiba-tiba ada sekelompok dari keluarga pasien itu menerobos masuk ke dalam ruang isolasi khusus kami. Dan dengan mengancam petugas itu membawa keluar paksa jenazah yang saat itu sudah kami lakukan perawatan jenazah atau pemulasaraan jenazah, bahkan sudah sempat kami sholatkan. Sementara itu, menurut Camat Semampir, Surabaya, pasca pemakaman, tiga orang keluarga jenazah COVID-19 yang dijemput paksa telah menjalani rapid test. Rapid test dilakukan di Rumah Sakit Paru, Surabaya, dan hasilnya ketiganya non-reaktif. Ibunya dimasukkan di peti tersebut, mintanya dibongkar peti itu, yang namanya petugas dari makam itu kan tidak berani. Akhirnya mereka bongkar sendiri, mereka masukkan sendiri orang tuanya sesuai dengan ajaran Islam, terus mereka tata sendiri. Dengan yang dilakukan seperti itu, kami mencoba mengajak mereka untuk melakukan rapid test yang ada di sini, di terminal wisata religi. Alhamdulillah, mereka negatif semuanya. Tidak, hanya tiga orang saja, putra putrinya saja, anaknya saja, dua orang. Orang tuanya meninggal sudah positif juga? Positif, betul. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Jurnalis Kompas TV, Sinta Mulidia dari Surabaya, Jawa Timur. Sinta, bagaimana perkembangan penanganan kasus penjemputan paksa jenasa pasien COVID-19 oleh keluarga yang di Rumah Sakit Paru, Surabaya? Ya, Jurnalis Kompas TV, Sinta Mulidia dari Surabaya, Jawa Timur. Rumah Sakit dan Kompas Mampir di dalam Rumah Sakit Paru, tempat saat ini saya melaporkan. Sehingga kami juga masih menunggu hasil rapatnya, seperti apa nantinya, terkait penanganan, seperti misalnya saksi tegas yang akan diterapkan kepada para penjubut paksa ini, salah satunya itu. Namun memang ada beberapa tindak lanjut yang sudah dilakukan sebelumnya oleh pihak terkait. Yang pertama, saat kemarin, setelah penjubut paksa ini terjadi, dari pihak tokoh masyarakat di wilayah Pegirian, kemudian juga pihak kepolisian, koses mantir, dan pihak kecamatan, dan juga kelurahan Pegirian, ini kemudian langsung mengunjungi rumah dari keluarga penjubut paksa pasien terindikasi COVID-19, untuk kemudian berikan edukasi kepada mereka, dan juga berikan sosialisasi kepada masyarakat di sekitarnya, agar tidak melakukan hal yang sama, jika suatu saat nanti terjadi hal yang serupa, atau peristiwa serupa, karena dapat memberikan resiko yang besar bagi masyarakat di sekitarnya. Jika dapat kami gambarkan sedikit saja kronologinya, bahwa memang pasien seorang perempuan berusia 48 tahun, yang kemarin di jubut paksa ini, memang statusnya adalah pasien antara pengawasan, atau PDP, yang sebelumnya sempat dirawat di puskesmas Pegirian, namun kemudian karena tidak ada perkembangan kesehatannya, sehingga kemudian dirujuk ke rumah sakit paru. Bahkan saat itu, tenaga medis juga menggunakan aplikasi lengkap saat menerima pasien rizipan tersebut, sehingga pasien berusia 48 tahun tersebut dimasukkan dalam kategori PDP. Nah, sebelum sempat dilakukan test swab atau PCR, pasien tersebut meninggal dunia, dan kemudian dari pihak keluarga bersifat untuk kemudian mengulangkan pasien tersebut, dan menolak untuk dimakankan secara protokol COVID-19, sehingga terjadi ketegangan saat itu. Namun kemudian melakukan edukasi atau sosialisasi yang langsung diraksanakan mesyuarat mufakat, yang kemudian akhirnya pihak keluarga bisa menerima untuk kemudian dimakankan secara protokol COVID-19. Nah, kemudian untuk selanjutnya kedua adalah memang pada saat itu langsung melakukan rapid test. Tadi sempat disebutkan juga oleh juga bahwa memang benar, saat itu langsung melakukan rapid test di rumah sakit paru terhadap tiga orang keluarga dari penjiput pasien ini, dan hasilnya non-reaktif, sementara itu dari pihak kecamatan semampir juga sempat melakukan rapid test terhadap beberapa tetangga sekitar, ada sekitar sejuh orang saat itu, dan hasilnya juga non-reaktif. Namun tetap dari ke-10 orang yang sudah di rapid test ini, semuanya diminta untuk instalasi mandiri selama 14 hari, dan kemudian pengontrolan ini dilakukan oleh tokoh masyarakat sekitar. Karena memang untuk kultur, budaya di layah Pegirian atau semampir, tepatnya di Serabaya Timur ini memang ini mereka lebih meninggalkan kepada tokoh masyarakat setempat. Sehingga memang ini melibatkan tokoh masyarakat setempat. Nah, kemudian ada beberapa tindakan lanjut yang dilakukan. Saat ini kami pantau juga bahwa di depan rumah sakit paru, penjagaan kita sendiri dilakukan oleh pihak kemanat rumah sakit. Bahkan setiap pengunjung yang akan masuk, ini selain juga dites suhu, kemudian lagi menggunakan masker, juga ditanya keperluannya apa. Jika untuk mengunjungi atau menjenguk, pastikan maksimal dua orang, dan jika lebih ini tidak diperlukan masuk. Sehingga memang ada beberapa tindakan lanjut yang kemudian dilakukan. Sementara penanganan seperti sanksi tegas, seperti di Makassar misalnya, sudah ada usir sangka yang ditetapkan, namun untuk di sini, bahwa masih dalam pembahasan internal oleh pihak muskidat keselamatan, nantinya akan disampaikan ke pemerintah kota Serabaya, yang kemudian diteruskan ke buku sebuah Skopi 19 Jawa Timur, untuk seperti apa nantinya, karena ini juga baru pertama kali terjadi di Serabaya, begitu Jino. Ya, artinya masih ditangani oleh Satuan Gugus Tugas di Pemerintah Kota Surabaya sendiri. Lalu Sinta, terkait dengan bagaimana kondisi transisi di Surabaya Raya pasca berakhir PSBB di sana? Sinta. Ya, terkait dengan kondisi transisi, memang kemarin malam saya juga sempat mengikuti dari rapat terbatas yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya dan juga Gugus Tugas Skopi 19 Jawa Timur, bahwa memang ada beberapa poin yang kemudian disepakati di dalam perwali atau peraturan oleh kota untuk konsep dan juga perdeman dari masa transisi menuju normal atau normal baru di wilayah kota Surabaya. Nah, salah satu yang kami pantau memang untuk hari ini, tepatnya di checkpoint Bundaran Waru, yang sebelumnya memang ada pemeriksaan dalam masa PSBB, untuk saat ini memang tidak ada pemeriksaan yang dilakukan, begitu, atau penghentian kendaraan untuk direperiksa, seperti misalnya surat keterangkes dan lain sebagainya, sehingga memang kami pantau untuk pendaraan yang akan memasuki wilayah kota Surabaya, ini bisa langsung memasuki wilayah kota Surabaya, namun untuk di poskonya masih ada petugas yang berjaga. Nah, terkait ini kami juga kemarin sempat bertanya kepada Kabupaten Bukum, Pak Kota Surabaya, terkait masa transisi ini pedemannya seperti apa, dan ia mengatakan, karena memang ini belum ditandatangani secara resmi, papa integritasnya oleh Gubernur Jawa Timur, juga oleh kota Surabaya, sehingga memang peraturannya dimungkinkan akan diterapkan secara tegas setelah peraturan atau perwaling ditandatangani secara fakta integritas atau komitmen dari tiga kota daerah. Dan dari pihak Renkot mengatakan bahwa ada perbedaan dari masa PSBB dan juga masa transisi nantinya yang akan diterapkan. Pertama, untuk checkpoint nantinya tetap akan diberlakukan, kemudian jamalan tidak diberlakukan, dan beberapa setelah usaha juga semuanya akan dibuka, tetap penguatan protokol kesehatan akan dilakukan, begitu. Baik, terima kasih rekan Sinta Maulidya terkait dengan kasus pengembilan paksa jenazah PDP di Rumah Sakit Paru, Surabaya, serta transisi normal baru pasca PSBB Surabaya, Raya berakhir.